Pemirsa Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh menggelar kegiatan loka karya anti-narkoba yang kali ini mengambil tema Aceh Lampu Merah Narkoba di Aula Wali Kota Bada Aceh Gedung Mawar di Nurdin selasa pagi tadi. Loka karya digelar mengingat semakin meningkatnya grafik peredaran narkoba di Aceh sehingga diperlukan komitmen bersama seluruh daerah untuk memerangi narkoba. Koordinator Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota serta legislatif se-Aceh merasa perlu dilakukannya langkah-langkah pencegahan dampak buruk dari narkoba melalui penegakan hukum maupun melalui gerakan bersama masyarakat melalui kearifan lokal atau adat setempat Seperti yang dikemukakan Koordinator Forum KKA Saepanur yang juga Bupati Biren bahwa Pemkap Biren telah menyiapkan lahan seluas 12.000 hektare untuk ditanami dengan tanaman jagung mengganti ladang ganja bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Pusat dan Daerah Aceh Dengan adanya ladang pengganti tanaman terlalang tersebut Oknum mantan penanam ganja dapat tercukupi perekonomian sehingga tidak lagi melirik dan berkutat dengan narkoba Senada itu wali kota Banda Aceh Aminullah Usman mengungkapkan sejumlah hal-hal positif yang diperlukan pemerintah kota Banda Aceh untuk memerangi narkoba dengan melibatkan gampung-gampung, pemuda, dan masyarakat kota Gemilang termasuk membentuk dan mengupayakan gampung anti-narkoba sosialisasi ke sekolah-sekolah juga menyediakan lapangan olahraga bagi pemuda sekaligus menggeliatkan perekonomian di gampung-gampung sehingga semakin banyak aktivitas generasi penerus bangsa dalam hal-hal positif maka dengan sendirinya mereka ikut terjauhkan dari narkoba Peminta Kota Banda Aceh ini kita terus bekerjasama dengan BNN bekerjasama dengan semua pihak ya TNI Polri juga dan juga dengan gampung-gampung camat ini kita menguatkan sistem pengawasan masuknya narkoba di gampung-gampung supaya ini bisa diindahari maka seluruh gampung itu sudah kita membuat MOU dengan mereka agar gampung ini bebas dari narkoba Lokakarya anti-narkoba tersebut dimoderatori wartawan senior Yarmendinamika dengan dua pemateri yaitu Kepala BNNPAC Brigjen Polisi Dr. Andes Paisal Abdul Nasir MH dan Ahli Hukum Adat dan Kearifan Lokal Fakultas Hukum Unsia Dr. Adli Abdullah SHM HUM Tim Liputan Aceh TV